Intro Pemirsa kita memasuki habar nang penambayan Bank Indonesia menghimbau kepada warga untuk kadang menukarkan duit pecahan baru kepada penyedia jasa penukaran duit dadakan nang bermunculan di pinggir jalan lantaran ada semacam kekhawatiran bila duit nang ditukar akan tersebut terdapat duit palsu atau duit nang diserahkan kurang Seakan sudah menjadi kebiasaan saban tahun di bulan Ramadan hampir di sepanjang jalan Ambumangkura, Tuan Jalan Anang Adenansi, Banjarmasin dipenuhi warga yang mengambil jasa untuk menukarkan duit pecahan baru Melihat fenomena ini, maka Bank Indonesia menghimbau kepada warga untuk kadang menukarkan duit pecahan baru kepada penyedia jasa penukaran duit dadakan nang bermunculan di pinggir jalan tersebut Lantaran ada semacam kekhawatiran bila duit nang ditukarkan tersebut terdapat duit palsu atau duit nang diserahkan kurang Demikian dipadakan Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Rahmat Dwi Saputra, Wahai Takwani Prima TV diselah kegiatan sosialisasi wanedukasi cinta bangsa wanpaham rupiah UPK 75 tahun Republik Indonesia Giratan In Hotel di Jalan Ahmad Yanipal 5,5 Banjarmasin, Kamar dan Rabu 5 Mei 2021 Rahmat Dwi Saputra pun meminta warga untuk menukarkan duitnya ke bank-bank nang ada di kabupaten wan kota masing-masing Nah sekarang 2,1 triliun dan kami minta juga kepada bapak ibu, para wartawan untuk menghimbau masyarakat jangan menukar pada yang naik-naik motor di pinggir jalan itu kalau di Jawa istilahnya inang ya inang-inang, nah jadi monggo menukar di perbankan atau di banknya masing-masing Pak, khawatiran apa yang ditimbulkan BI Pak ketika tadi kita jangan menukar uang di luar itu Pak? takut uang palsu, jumlahnya kurang, kan biasanya dipotong ada fee-nya kalau rekan-rekan masyarakat menukar uangnya di perbankan, itu kan nggak ada fee penukaran pengawasan khusus Pak? selama ini kita himbau aja ya, kita himbau tapi nggak ada penanganan khusus, saja kita himbau supaya masyarakat jangan membeli dengan demikian, harapannya mereka juga berkurang Rahmat Dwi Saputra menambahkan, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan untuk kebutuhan lebaran 1442 Hijriah telah menyeluruhkan duit pecahan ke perbankan sebanyak 2,1 triliun rupiah tahun lalu duit yang disediakan hanya 1,6 triliun rupiah jadi tahun ini naik sebesar 29 persen berkini, berkini-berkini-berkini, berkini-berkini, berkini-berkini terima kasih